musik selamat menikmati musik masih menjadi berita terhangat saat aktor tampan bertalenta Amar Zoni harus terjerumus ke dalam lingkaran hitam jerat narkoba hal ini semakin menambah deretan artis yang tersandung kasus barang haram tersebut bersenang-senang melepas beban dan kepenatan hingar bingar dunia hiburan dengan kepadatan jadwal dan berbagai tekanan selalu menjadi alasan dan pemenaran selasa 11 Juli kemarin adik dan ayah Amar Zoni sebagai perwakilan dari pihak keluarga mendatangi Polres Jakarta Pusat untuk menjemuk Amar adik kandung dari Amar Aditya Zoni mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui jika sang kakak menggunakan narkoba Aditya yang juga terjun mengikuti jejak sang kakak di dunia hiburan menambahkan Amar sama sekali tidak pernah bercerita mengenai narkoba sebab disibukan dengan pekerjaannya masing-masing lantas apakah selama ini keluarga tahu ada teman Amar Zoni yang mencurigakan? kalau saya gak pernah sih, cerita tentang ini sih gak ya, cerita-cerita keluarga aja saya gak tahu menau karena saya juga kerja juga, juga syuting juga, jadi saya gak tahu apa-apa kurang-kurang tahu sih saya Henry Zoni selaku ayah dari Amar Zoni mengatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat putranya bukanlah hal yang memalukan meski begitu, kasus penyalahgunaan barang haram tersebut tetap menjadi memok yang mengecewakan baik bagi dirinya pribadi serta keluarga Henry mengaku pelajaran berharga dapati-petik dari kasus yang menjerat putranya tersebut sebagai orang tua, sepertinya kita harus lebih menjaga putra-putri kita dari jeratan narkoba sebab hampir selama satu tahun ini, Henry mengaku sama sekali tidak menaruh curiga jika Amar menjadi pecandu barang haram tersebut enggak tahu pasti saya enggak tahu pasti saya karena dia jarang ketemu juga sama saya kan ya, kita harus minta rehab dong karena dia hanya memakai untuk hal-hal tertentu kan dia susah tidur kan dia tahu sendiri, dia syuting kalau jam 2 pulang, nanti jam 9 pagi berangkat lagi pada waktu lagi kabarnya ditangkapnya di rumah kan di kamarnya dia, berarti kan dia hanya memakai diri di rumah gitu hanya pemakai gitu oh, corak-corak sih enggak karena ini kan bukan kejahatan yang memalukan gitu kalau krupor atau apa ya, pasti pelajaran pelajaran untuk anak muda semuanya Amar Zoni bersama kedua asisten pribadinya, RH dan M dicinduk oleh polisi di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat pada saat dilakukan penangkapan tim Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menemukan sejumlah barang bukti berupa sebuah toples kaca yang berisi daun ganja kering seberat 39,1 gram serta 1 kotak kaleng berisi 3 bungkus kertas papir 6 batang rokok retek serta korek apegas berwarna merah saat dilakukan penangkapan pria 24 tahun tersebut sedang beristirahat di kamarnya polisi pun langsung melakukan tes urin dan hasilnya menunjukkan bahwa pacaran tim Maria tersebut positif menggunakan ganja dan sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap putra sulungnya itu rupanya Henry sedang berada di rumah namun entah bentuk dali atau menutup-nutupi dirinya mengaku tak menyaksikan betul bagaimana kronologis penangkapan dan hanya mengetahui saat penangkapan sudah hampir selesai dan ketika disinggung terkait barang haram yang ditemukan dengan jumlah yang cukup banyak pria parubaya ini pun memilih untuk tidak berkomentar dan melimpahkan hal tersebut kepada kuasa hukumnya mengenai penangkapan Umar mengenai barang bukti dan segala macam dan lain-lainnya dan status Umar ini masih dalam proses Amar maksud saya Amar, Amar Zoni masih dalam proses penyidikan dan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain sudah jatuh tertimpa tangga selain hubungan asmaranya dengan rantai Maria terancam kandas akibat kasus yang menimpanya ini pihak rumah produksi di mana Amar bernaung pun memutuskan untuk menghentikan Amar dari sinetron stripping yang selama ini ia pintangi bencar kabar beredar bahwa posisinya yang akan digantikan oleh suami dari Celine Evangelista yakni Stefan William Henry pun kembali memilih untuk bungkam saat ditanya perihal nasib karir dari putra sulungnya itu kalau karirnya kemanajemen ya selamat pagi pemirsa inilah insert pagi bersama saya Arida Nuat Maja selama satu jam ke depan kita akan memberikan informasi dari selebritas di tanah air dan juga mancanegara informasi dari Amar Zoni atau tertangkapnya Amar Zoni atas kasus narkoba menjadi berita pembuka untuk hari ini atau pagi ini di insert pagi ya dan tadi ditemukan katanya toples yang merisikan ganja padahal ini baru aja lebaran kenapa toplesnya gak istri putri salju ya kan kue kasteng dan lain sebagainya lebih sehat pastinya ya oke kita tinggalkan informasi dari Amar Zoni dan kita akan terus mengupdate bagaimana perkembangan berita dari Amar Zoni dan selanjutnya di tanggal 11 Juli kemarin juga diadakan sidang untuk anak dari Roma Irama nah seperti apa beritanya kita akan memberikannya kepada anda silahkan sidang lanjutan Rido Roma terkait dugaan penyalahgunaan narkoba kembali digelar di pengadilan Negeri Jakarta Barat pada selasa 11 Juli kemarin sidang kedua yang beragendakan pembacaan eksepsi itu pun dihadiri langsung oleh ayah anda Rido Roma Irama Raja Jangdut itu datang di persidangan dengan mengenakan musona serba putih dan terlihat duduk di barisan paling depan kursi pengunjung ini merupakan kali pertama bagi pria 70 tahun itu memasuki ruang sidang untuk mengikuti jalannya persidangan sang anak selain memberikan dukungan moral Roma pun mengungkapkan bahwa dirinya juga membawa berbagai doa demi kelancaran proses sidang hari itu terlebih lagi pelantun Begadang itu pun berharap jika sang anak senantiasa dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun psikologinya saya bawa Rido tadi bawa Al-Fatihah bawa ayat kursi bawa asmal khusna doa-doa supaya berjalan sedang lancar kemudian juga Rido Alhamdulillah sehat psikologinya bagus fisiknya juga sehat cuma saya bilang ya itu saja bahwa dia harus kembali ke Sony 2 Sony 2 band harus dibangun kembali tidak solo karir lagi tapi dengan Sony 2 band diantarnya itu mengenai kasus penyalah guna narkotika yang menjerat putranya itu Roma menilai bahwa musibah ini merupakan sebuah momentum yang baik bagi putranya dengan harapan melalui kasus ini Rido menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya yang saya berharap pada Rido bahwa ini adalah satu momentum yang sangat baik untuk Rido untuk kembali sadar taubatan nasuhah agar bisa kembali menjadi anak yang baik yang saleh melalui profesinya bisa bermanfaat untuk agama bangsa dan negara dan saya rasa ini momentum yang bagus untuk Rido untuk bisa kembali sadar dan saya yakin Rido sangat menyadari itu dan ini shock terapi yang sangat berat buat Rido dan buat kita juga buat keluarga Sebagai orang tua bentuk dukungan serta kasih sayang untuk anak di saat bermasalah berbagai upaya hukum pun gerak dilakukan seperti Roma Irama yang berharap jika kasus putranya itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Harapan kami kepada Hakim tentunya juga kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengacu pada undang-undang secara secara yang sebenarnya lah tentunya ya kita berharap bahwa sidang ini Hakim terutama akan memutuskan sesuai dengan undang-undang dan memang yang sudah dalam proses selama ini mulai dari BNN sampai ke Polisian sampai di Rahab BLCA kemarin bahwa pertama Rido adalah menggunakan itu motivasinya bukan untuk fun, bukan untuk ura-ura bukan untuk pesta pora tetapi memang dalam rangka katakanlah untuk membuat posturnya lebih ideal sebagai artis sebagai penyanyi dan bintang film itu saja motifnya ya jadi bukan ada hal-hal yang lain-lain diketahui bahwa pada persidangan yang beragendakan pembacaan eksepsi itu Roma menantikan keputusan Hakim terkait permohonan rehabilitasi bagi Rido Setelah saya menyaksikan sidang tentang pembacaan eksepsi tadi bahwa pengacara mengoreksi tuntutan Jaksa di mana 112 itu hukuman pidananya 4 sampai 12 tahun sementara pengacara majukan eksepsi bahwa yang harus digunakan adalah pasal 127 yaitu sebagai pengguna sebagaimana rekomendasi dari aksesmen terpadu BNN yang kemudian bahwa Rido harus direhab bukan dipidana kemudian dimajukan ke kepolisian hasil dari kepolisian juga mengacu kepada rekomendasi BNN bahwa penggunaan di bawah 0,1 gram itu adalah korban jadi harus direhab terima kasih terima kasih